4 prajurit TNI gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Distrik Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Keempat prajurit yang gugur akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, KPLB, atas jasa-jasanya dalam pelaksanaan tugas di Papua. Mereka kita KPLB-kan, kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam keterangan dari Puspen TNI. Selasa, 28 November 2023. Keempat prajurit yang gugur ialah Kopda Anumerta Yipsan Ladou, asal Bawen Semarang, Kopda Anumerta Dwi Bekti Probo Sinimoko, asal Sambire Jojiwan, Madiun, Praka Anumerta Miftahul Firdaus, asal Jaragan Wonosegoro, Boyolali, dan Pratu Anumerta Dermawan, asal Cicaham Kiara Condong, Bandung. Mereka merupakan Yonif 411 Pandawa Kostrad. Jenderal Agus Subianto menyampaikan turut berduka atas gugurnya empat prajurit TNI tersebut. Ya, kita semua turut berduka cita ya, kata Agus. Jenasah keempat prajurit yang gugur sudah dievakuasi dan sudah tiba di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk proses pemakaman. Jenderal Agus mengatakan keluarga prajurit TNI yang gugur tersebut juga akan mendapatkan santunan. Kita sudah berikan santunan sesuai dengan hak-hak dia, ada dari Asabri, TNI-ed, Banderi, dan Band BJB itu jumlahnya per orang lebih dari 500 juta rupiah, ujarnya. Selain empat prajurit gugur, dilaporkan ada anggota Yonif 411 PDW yang terkenal luka tembak, yaitu Serdaah, Pratumi, dan PraKBS. Yonif 411 PDW yang ditugaskan di Distrik Paro, Enduga, Papua Pegunungan, terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu, 25 November 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!